Bismillahirrahmanirrahim. Lantaraja, Makam Abdul Manam sebagai salah satu tokoh di Lembaga Adat Melayu Provinsi Jambi. Kipurah Abdul Manam sebagai birokrat dan politikus asal Jambi memberikan dampak besar bagi kemajuan Jambi. Abdul Manam sosok yang aktif dan turut memprakarasai pembentukan sejumlah organisasi pertahanan seperti Laskar Rakyat dan Tentara Keamanan Rakyat. Sementara itu, tonggak awal Abdul Manam dalam Lembaga Adat Melayu Jambi berawal pada tahun 1975 ketika ia menjabah sebagai Ketua Lembaga Adat Melayu Jambi. Dato' Azrahi Al-Bashari menjelaskan bahwa jasa-jasa Abdul Manam terukir dalam sejarah membangun Lembaga Adat Melayu Jambi melalui perda nomor 1 tentang pembentukan sepucuk Jambi 9 lurah. Dengan harapan, anak-anak penurus Jambi tidak melupakan adat Melayu Jambi. Beliau adalah Ketua Lembaga Adat Melayu Sepucuk Jambi 9 lurah dan sekaligus di masa beliau lah lahirnya perda nomor 1 untuk membentuk sepucuk Jambi 9 lurah. Jadi orang tua Ketua Pajat Berlmanap, 19 Desember sampai dengan tahun 1980. 19 Desember itu, 19 Desember 1975 sampai tahun 1980. Jasa-jasa beliau merintis membangun, mendirikan Lembaga Adat Melayu Jambi dengan satu niat dan tujuan. Agar adat Melayu Jambi ini tetap dikenal oleh anak-anak negeri Jambi selagi masih ada. Sementara itu, Husni Manap selaku anak dari Abdul Manap mengucapkan rasa terima kasih karena telah mengunjungi dan mendoakan ayah Anda. Kami terima kasih lah bahwa ada yang mau melihat makam arutu saya, makasih sekali. Jadi saya ucap pada-pada bapak itu ibu yang ada makasih lah. Ziarah kuber oleh Lembaga Adat Melayu Provinsi Jambi juga hingga Kabupaten Batahari di Makam Datu Haji Hasib Kalimudin Syam. Dari Jambi, Lia melaporkan untuk Jambi 28 TV.